Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono hari ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura. Dalam kunjungan yang berlangsung selama dua hari ini, SBY didampingi oleh Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Sejumlah agenda akan dilakukan Presiden selama berada di Singapura, diantaranya kerjasama di bidang perdagangan dan perbatasan, serta evaluasi kerjasama antar kedua negara yang selama ini sudah berlangsung. Singapura dan pemerintah Indonesia bisa melakukan evaluasi apa saja yang telah kami capai selama 10 tahun terakhir ini. Dengan harapan baik-baik tentu semangatnya bisa Indonesia dan Singapura jaga untuk waktu yang akan datang. Sedangkan agenda-agenda yang memang masih berlanjut tentu akan dilanjutkan oleh kemungkinan yang akan datang. Selain didampingi Ibu Negara, Presiden juga didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jili II, diantaranya Menko Polhukam Joko Suyento, Menko Perekonomian Khairul Tanjung, serta sejumlah Menteri lainnya. Presiden dan rombongan berangkat menggunakan pesawat kepresidenan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada selasa pagi. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.